hello hello guys welcome to channel lightensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update-update mimin iklan aja jangan di skip mimin oke mimin doubling aja ya guys komik I become best girl guys episode 181 komiknya si yuzu guys nampaknya meski tambang biji besi yang ditemukan belakangan terlihat agak kecil namun cadangan mineralnya masih cukupi seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan suku katanya gitu guys menurut tingkat produksi tungku saat ini hanya dalam satu atau dua bulan semua laki-laki di suku tersebut akan bisa mendapatkan senjatanya sendiri katanya gitu guys lalu kita bisa membuat baju besi periuk besi gitu katanya seneng nih si amunya guys selamat menurut hangat selamat menurut hangat aku mau pelangi luar oh foto aku mau pelangi luar dalam hal ini aku bisa pergi dengan tenang ketika saatnya tiba oh sangat bagus sangat bagus kayak gitu guys ngomong-ngomong Yizu sebelum jika merampok kita untuk penelitian tambang besi apakah mereka juga akan membuat peralatan besi katanya gitu guys walaupun air yang sudah didapat tetap tapi perlu mimin susah lagi ngedamnya aku baru saja mendapat kabar bahwa Suji Kwe sudah menguasai senjata besi katanya gitu udah berhasil bikin senjata besi nih guys ceritanya si Yizu tertampar nih katanya gitu mengapa mereka tidak terlihat gugup sama sekali katanya gitu guys bagaimana ini bisa terjadi sebenarnya enggak masalah meskipun jika benar-benar menguasai senjata itu katanya gitu guys apa maksudmu tidak ada cara untuk memproduksi secara masalah lihat bukankah senjata tajam dan tangguh seperti ini sudah pernah dibuat apa susahnya melakukan putaran kedua ketiga dan keempat katanya gitu guys setiap prajurit jika harus memiliki senjata semacam ini tapi meskipun penutusan dari basking city menunjukkan alat pembuatan biaya pembuatan pisau masih terlalu tinggi semua batu dan kayu bakar telah habis dan laki-laki terus-menerus memukulinya katanya gitu guys semua orang sangat lelah sehingga efisiensi berbulu jauh lebih rendah ya gitu guys berapa harga tersebut dibandingkan dengan keuntungan yang bisa didapat di kebelian hari kata si si kakek tua ini ya guys bukan berarti suku tersebut tidak memiliki persediaan makanan aku adalah pemimpin suku dan aku memiliki putusan akhir dalam segala hal tapi setiap orang punya banyak pendapat pribadi kata ya gitu guys ini pada komen-komen banyak buat komen apa sih yang lebih penting daripada mencari makanan kata ya gitu guys bencananya ditolak akhirnya guys sekelompok idiot jadi jangan khawatir katanya gitu guys padahal mereka bisa membuat perkakas besi tapi bahkan jika wisi bertekad untuk membekali semua laki-laki di suku tersebut dengan senjata besi tidak peduli resikonya katanya gitu guys itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam satu atau dua tahun katanya gitu terlebih lagi aku yakin kamu anda akan memberi jingkir banyak waktu katanya gitu kan benarkah benarkah tentu saja ketika semua orang di suku tersebut dilengkapi dengan senjata besi pertempuran yang menentukan antara kita dan menara raksasa yang telah jadi katanya gitu guys setelah pertempuran ini tidak akan ada lagi namanya jikwe yang ada hanya suku daze katanya gitu guys amu buatlah peraturan saja agar aku bisa pergi bersama tengsyu dan baikun dengan nyaman katanya gitu guys pergi apakah kamu benar-benar ingin menemukan Jono sendirian katanya gitu guys baiklah amu kamu tak perlu membujukku aku sudah membuat keputusan ini sejak lama aku pasti akan menemukan Jono dan membawanya kembali dalam keadaan utuh katanya gitu guys bisakah Jono benar-benar kembali ini sudah terlambat katamu gitu mungkin karena udah lama gitu loh guys apa bagaimana jika Jono berubah menjadi tumpukan kerangka kaget kan Yuzu oke guys thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment see you bye-bye selamat menikmati